Al-Fatihah 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 Ada yang namanya bersih hati Kalau kurang iman Tidak ada kolbun saling Karena orang hati bersih itu Kalau yakin ke Allah Yang kedua supaya apa? Belajar supaya tahu Bagaimana semua aktivitas Jadi amal soleh Dan yang ketiga Kenapa sekolah? Supaya bisa tawas sobir hat Tawas sobir soh Itu Jadi adek-adek jauh-jauh Supaya kuat iman Supaya semua aktivitas hidupnya Jadi amal soleh Supaya bisa jadi bagian dalam dakwah Ngajak orang kepada kebenaran Dan bisa semakin Sabar, indah dengan kesabaran Ini para pemirsa Kedengarankah suaranya? Ya maaf ya Ngaca sendiri Ada AA disitu Nah amal soleh Saratnya berapa? Dua Satu Niatnya harus ikhlas Dua Caranya harus benar Berarti Tiap waktu Harus nanya niat Dan nanya cara Apapun yang kita lakukan Tanya Misal Para pemuda Merokok Nanya Apa niat saya? Apa niat ini Lillahi Ta'ala Merokok? Alu Suka enggak nih? Kan Caranya Niatnya benar Caranya benar Alu Suka enggak nih Saya jadi Merokok Apakah ini jadi Amal soleh Saya merokok? Nanya Pengen tahu yang lebih patah Nanyanya Kalau itu amal soleh Kita siap Mati Ketika sedang beramal Nah Kalau merokok Amal soleh enggak? Siapkah mati Sambil berokok? Hah? Berarti itu sulit Disebut amal soleh Niatnya juga sulit Disebut Mengabdika Allah Caranya juga sulit Disebut Cara yang disukai Allah Benar? Sekarang mabok Jadi amal soleh enggak? Tapi saya niatnya Supaya Tidak pusing Allah yang menenangkan hati Bukan Khamer Makanya Ah ini Tidak disukai Haram Jangan Siapkah mati lagi mabok? Gitu Pacaran Ada yang pacaran Saya kan PDKTA Dengan pacaran ini Saya lebih mengenal Satu sama lain Supaya kami siap Kepernikahan Yee Bahagia itu yang Membagiin Allah Bukan pacaran Makanya Berbahagialah yang Tidak punya pacaran Pasti lebih tenang hatinya Yang punya pacar Stress Kenapa senyum? Punya pacar apa? Berbahagialah yang Tidak jatuh cinta Lebih ringan hidupnya Karena cinta kemahluk Diperbudak cinta Udah Maha Sejauh dari nikah Bayangkan Umur 13 Jatuh cinta Dari sekarang Rencana nikah Umur 28 Berarti berapa tahun Itu penderitaannya Wah Kalau tidak pacaran Nanti jodoh saya Dari mana? Dari Allah Apakah dijamin Pacaran bisa membuat Bahagia Allah yang Membahagiakan Kalau jalannya Jalan maksiat Gimana bahagia? Salah satu ciri Allah tidak suka Adalah Hati kita Dibuat gelisah Tidak tenang Makanya Orang yang pacaran Tidak tenang Bahagianya Bahagia semu Diperbudak Dan belum tentu Jodoh Kalaupun emang Jodohnya Jadi dosa Dari awal Ya Dan Allah melihat Setiap orang Yang pacaran itu Disaksikan Dicatat Oleh malaikat Dan Setiap dosa Pasti jadi Masalah Bagi kita Makanya Ini amal soleh Bukan Tanya Kalau banyak Balau Banyak gelisah Putuskan Oh Saya Bura-bura putus Ah Nyabung juga Enggak Yesus pun Jadi Kalau gak punya pacaran Mungkinkah Gak punya jodoh Yang atur jodoh Itu Allah Kalau orangnya Jaga diri Ibadah Bagus Mata dijaga Sikap dijaga Allah nanti Masih yang terjaga Jangan risau Ya Pak Bagaimana Kalau Masuk Geng motor Amal soleh Enggak Saya ingin Baca buku Noval Tapi bahasanya Bahasa Rusia Ngerti Enggak Sudah Waktu segitu Banyak Terbuang Kalau isinya Tidak Menguatkan Iman Tidak Jadi Amal Mending Baca Buku yang Lain Ada Kitab Yang Kalau Dibaca Walaupun Gak Berpahala Apa Itu Al-Quran Walaupun Tidak Paham Tetap Dapat Pahalanya Tapi Buku yang Lain Belum Tentu Ada Pahala Bukan Berarti Tidak Boleh Baca Tapi Niatnya Harus Benar Nolong Orang Amal Sholet Bukan Nolong Orang Amal Sholet Bukan Belum Tentu Kalau Niatnya Ingin Kelihatan Keren Kan Pernah Ada Di Kolam Pernah Ada Yang Kejemur Oh Tolong Tolong Ada Seseorang Tidak Ada Yang Tidak Tidak Seseorang Poncat Wah Langsung Menolonglah Yang Kelalak Itu Dibawa Ke pinggir Wah Semua Sahabat Hebat Hebat Sudah Menolong Tapi Si Bapak Itu Marah Siapa Yang Ngeburin Saya Gitu Ternyata Dia Didonong Jadi Bisa Jadi Kita Berbuat Baik Tapi Tidak Jadi Amal Karena Salah Nia Haji Amal Soleh Bukan Haji Amal Soleh Bukan Belum Tentu Orang Ada yang Haji Ingin disebut Gelar Haji Ingin disebut Hajah Pengen Nanti Gelarnya Bertambah Kan Keren Ada Haknya Kemudian Ingin Dapat Jabatan Kan Kalau Sudah Ada Hak Dipercayalah Ingin Nanti Diterima Oleh Calon Mertua Habis Saya Nggak Punya Gelar Apa-apa Nama Saya Harry Di titik Hak Titik Ketaruan Sekarang Mau Hak Betulan Haji Niatnya Supaya Dapat Jodoh Nggak Diterima Harus Lillah Saum Ini Ramadan Amal Soleh Bukan Belum Tentu Ada yang Saum Demi Langsing Tiap Hari Naik Kiluan Kenapa Nggak Turun Turun Gagal Ini Saum Jadinya Tidak Selalu Yang Nampak Baik Jadi Amal Soleh Karena Hatinya Belum Tentu Ikhlas Makanya Selalu Tanya Apa Niat Saya Apa Niat Saya Karena Apa Karena Pengen Dipuji Pengen Dihargai Pengen Dikagumi Pengen Dibalas Budi Kalau Hatinya Beramal Karena Makhluk Nggak ada Pahalanya Tidak Akan Nikmat Di dalam Amal Setiap Kenikmatan Beramal Itu Hadiah Bagian Ikhlas Orang Kalau Tidak Ikhlas Tidak Menikmati Amalnya Orang Kalau Tidak Ikhlas Tidak Akan Istiqomah Dalam Amal Pasti Berhenti Saya Sudah Berbuat Baik Kepada Dia Tapi Dia Tidak Menghargai Saya Nah Ikhlas Kita Berbuat Baik Bukan Supaya Orang Baik Ke Kita Kita Berbuat Baik Bukan Supaya Orang Berhenti Berbuat Jelek Ke Kita Kita Berbuat Baik Karena Itu Yang Allah Sukai Kalau Allah Suka Asal Lebihnya Allah Yang Membulat Balik Hati Jadi Jangan Baik Supaya Dagangan Laku Baik Baik Saja Sebagai Amal Soleh Ya Berkara Jadi Beli Atau Enggak Itu Rezeki Ada Yang Ngatur Di Kantor Kerja Baik Baik Aja Bukan Supaya Jadi Karyawan Teladan Buat Apa Cuman Kertas Benar Supaya Apa Kamu Jujur Di Kantor Supaya Apa Kamu Disiplin Supaya Allah Suka Sama Saya Tapi Kan Bonus Segini Gak Apa Rezeki Saya Tidak Tergantung Kantor Kantor Itu Cuman Salah Satu Saja Jalan Rezeki Allah Maha Luas Kekayaannya Enak Begitu Perlukah Kita Ngotot Mikirin Karir Jawab Gak Usah Tenang Weh Saya Ingin Ini Jabatan Ini Saya Ingin Jabatan Itu Cita Cita Saya Punya Jabatan Ah Janganlah Cita Cita Jadi Orang Soleh Jadi Ahli Takwak Dalam Posisi Apapun Saya Pengen Jadi Presiden Semua Gak Perlu Pengen Jadi Presiden Semua Gak Mungkin Semua Jadi Presiden Di Indonesia 240 Juta Siapa Rakyatnya Jadi Orang Soleh Ingin Jadi Orang Yang Dekat Dengan Allah Karena Tiap Kita Beda Beda Pakatnya Beda Beda Garisnya Mau Jadi Apa Aja Kalau Jadi Dekat Dengan Allah Ahli Takwa Inna Akramakum Indallahi Askakum Mulia Di sisi Allah Ah Saya Sudah Capek-capek Belajar Jadinya Cleaning Service Emang Cleaning Service Coba Kantor Bersih Penting Tidak Jawab Kalau Begitu Petugas Kebersihan Penting Kalau Begitu Cleaning Service Orang Penting Tuh Gak Ada Cleaning Service Itu Kantor Gada Wibawa Makanya Jangan Merengahkan Boleh Jadi Petugas Cleaning Service Di sisi Allah Lebih Mulia Daripada Presiden Direkturnya Yang Tidak Punya Iman Yang Tidak Beramal Soleh Tidak Berakhlak Linding Service Imannya Teguh Sambil Gosek Linding Sambil Istikfar Boleh Jadi Di sisi Allah Enggak Ketandingin Oleh Bos-bosnya Yang Ibadahnya Enggak Ya Juga Syirik Yang Ah Pokoknya Enggak Ada Yang Al-Asal Jelas Makanya Sekarang Ini Niatkan Semua Jadi Amal Soleh Oke Maaf nih Pendengar Ini faktor Kurang kebaca Suara Jelas Enggak Nih Bukan Yang Di Mesjid Ini Yang Di Facebook Yang Di Radio Siap Ini Niatnya Jadi Apa-apa Tuh Persis Seperti Solat Solat Kan Selalu Nanya Niat Qobla Subuh Solat Subuh Tahiyatul Masjid Qobla Subuh Solat Subuh Semuanya Sama Dua Rokat Yang Membedakan Niat Jadi Siapapun Yang Ingin Aktifitasnya Jadi Amal Soleh Selalu Periksa Niat Ini Bunyi Juga Speakernya Bunyi Misalkan Sedikit Misalkan Petugas Nah Tanya Niat Tanya Cara Jadi Kita Tidak Sia Sia Menghadapi Waktu Ini Karena Siapa Tahu Kita Mati Lagi Berbuat Sesuatu Kalau Allah Mau Mematikan Kita Mati Saja Tidak Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Begitulah Para Pendengar Yang Budiman Dan Sahabat Sahabat Yang Menyimak Paham Mohon Doa Insyaallah Pagi ini Berangkat Ketanah Suci Untuk Itikaf Umroh Dan Itikaf Umroh Di Mekah Itikaf Di Medinah Doakan Ya Ku Enak A'ah Kemekah Terus Ya Ada Undangan Allah Itu sayang Doh Uangnya Buat Kami Dan Gratis Ya Saya Sering Berangkat Umroh Enggak Bayar Karena Dibayarin Kantor Sudah Begitulah Garisnya Ya Mudah-mudahan Nanti Siaran Dari Tanah Suci Bisa Nambah Iman Nambah Wawasan Bagi Kita Siap Ini Semuanya Siap Para Pemirsa Sehubungan Dengan Makin Marahnya Makin Marahnya Pemberitaan Ilgu Pemilihan Gubernur Di Jawa Barat A'ah Belum Mengambil Keputusan Apapun Ya Karena Masih Terus Istiqorol Musyawara Karena Jabatan Itu Tidak Boleh Diminta Tidak Boleh Ambisi Kalau Ambisi Nanti Allah Tidak Nolok Silahkan Apa Yang Bisa Dilakukan Kalau Allah Tidak Nolok Kesuksesan Itu Bukan Perkara Pinter Bukan Perkara Terampir Tapi Perkara Pertolongan Allah Jawa Barat Itu 47 Juta Jumlahnya 97 Persen Umat Islam Siapapun Yang Jadi Gubernur Nanti Itu Pasti Sudah Tertulis Di Laut Mahfud Tapi Pertanggungjawabannya Di akhir Berat Sekali Bisa Jadi Penyesalan Tidak Habisnya Makanya Istiqorof Wah Ulama Jangan Berpolitik Oh Kalau Dalam Islam Tidak Dipisah-pisahkan Rasulullah Itu Pimpinan Agama Ya Juga Pimpinan Politik Yang Jadi Masalah Adalah Punya Keahlian Atau Tidak Gitu Jadi Yang Bisa Rusah Itu Kalau Sesuatu Diserahkan Kepada Yang Bukan Ahlinya Ini Yang Bahaya Ya Yang Paling Tahu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dalam 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 Ada Takdirnya Dia Tidak Ditolong Bekal Sikut Sana Sikut Sini Wah Repot Kalau Tidak Ada Takdirnya Ya Udah Stresnya Tapi Kalau Tidak Ada Ambisi Untuk Duniawi Kalau Memang Ada Takdirnya Allah Betul Nolong Baik Proses Wampupun Ketika Sudah Diberi Amanah Allah Yang Nolong Segum Didatangkan Siapa Orang Yang Kuat Lagi Terpercaya Jadi Pemimpin Yang Adil Nah Belum Tahu Apakah Saya Termasuk Yang Diberi Kemampuan Itu Atau Tidak Makanya Istiqad Allah Ya Jadi Tidak Hirup Pikup Biasa Biasa Saja Tidak Stres Dan Ada Ambisi Jadinya Silahkan Bantu Doakan Yang terbaik Saja Mudah Mudahan Jawa Barat Khususnya Dan Provinsi Lainnya Dipimpin Oleh Orang Orang Yang Takut Kepada Allah Kuncinya Takut Kalau Sudah Takut Ke Allah Dia Tidak Akan Berbuat Zolim Jadilah Kepimpin Yang Adil Pemimpin Zolim Karena Tidak Takut Ke Allah Kalau Pemimpin Adil Insya Allah Kalau Pemimpin Takut Ke Allah Dia Akan Adil Kepada Siapapun Bukan Kepada Orang Islam Tapi Juga Kepada Semua Karena Islam Agama Yang Adil Rahmatan Bin Alami Ya Mudah-mudahan Tidak Hanya Sekedar Membangun Fisik Karena Yang Paling Penting Membangun Iman Di Masyarakat Membangun Pokoknya Memberkah Berkah Itu Apa Sih Mantilah Disebutin Ya Berkah Itu Singkatan Dari Titik-titik Titik-titiknya Tau Kan Berkah Itu Bermantabal Buat Daripada Iman Ilmu Dan Amal Jadilah Masyarakat Yang Bermantabal Karena Itu Apa Karya Nyata Gitu Jadinya Kalau Jadi Pemimpin Tidak Cukup Hanya Membangun Teori Tapi Harus Nyata Karya Nyata Yang Dirasakan Masyarakat Haknya Apa Haknya Adalah Harmoni Karena Kan Beragam Yang Ada Di Jawa Barat Ini Harus Harmoni Satu Sama Lain Bisa Saling Memahami Mengenal Menghargai Situasi Yang Harmoni Ini Penting Jadilah Berkah Coba Berkah Apa Masyarakat Yang Berkah Yang Bermantabal Buat Daripada Iman Ilmu Amang Kemudian Kanya Apa Karya Nyata Jadi Kita Tidak Hanya Dalam Bawasan Teori Tapi Harus Nyata Berkarya Berkarya Wujud Manfaatnya Jadi Masyarakat Yang Senang Berkarya Nyata Dan Yang Ketiga Harmoni Di Dalam Keberagaman Ini Bukan Untuk Saling Sikut Menyikut Tapi Untuk Bersinergi Terima kasih Sahabat Sekalian Semoga Ada Hikmat Dan Manfaatnya Mohon Pamir Terima Kasih Dan Semoga Ada Takdir Kita Akan Silaturahim Kembali Kepada Yang Menyimak Lewat Radio MGFM Terima Kasih Tauhid TV Terima Kasih Silahkan Dibuat Resumennya Di Tulisan Ini Sehingga Bisa Dibaca Yang Lain Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Ala Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Waduh Bu Ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı 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 Altyazı